Kondisi PT Dirigentara Indonesia semakin membaik. Tahun ini PT DI bahkan telah mengantongi sejumlah pesanan pesawat dan helikopter. PT DI juga berencana mengembangkan pasar pesawat sipil serta luar negeri. Di awal tahun 2018, PT Dirigentara Indonesia menyerahkan sejumlah pesawat pesanan Kementerian Pertahanan dan TNI. Bisa jadi ini merupakan awal yang lebih baik bagi BUMN industri pesawat terbang ini. Pasalnya di tahun 2017, PT DI sudah mencatatkan laba positif sebesar 3 juta dolar. Selanjutnya di tahun 2018, PT DI menargetkan laba berkisar antara 5 hingga 7 juta dolar. Angka ini cukup realistis jika melihat banyaknya pesanan pesawat dan helikopter yang dikerjakan di tahun 2018. TNI AL misalnya memesan sebuah CN-235 MPA dan sebuah Heli Bell 412. Lalu TNI AD memesan tiga buah Bell 412, dua buah CN-295 dan sebuah CN-235. Sementara TNI AU memesan sembilan unit C-212I serta sepuluh buah Heli Karakal. Ini belum ditambah sejumlah pesanan dari luar negeri seperti Vietnam dan Filipina. Selain itu, di tahun 2018 ini PT DI berencana mengembangkan pasar pesawat komersial alias pesawat sipil. Apalagi mulai tahun 2019, pesawat N-219 akan mulai beroperasi. Cuma kita mulai beralih ke area komersialisasi dengan adanya N-219. Diharapkan memang pada tahun 2018 ini ada beberapa kontrak N-219 yang bisa kita bukukan sebagai salah satu alternatif. Karena memang kan Rensra itu lima tahunan. Berjenjang ada MEF2 dan MEF3. In between kan kita tetap harus jalan sebagai industri. Nah diharapkan pasar komersial kita bisa nutup itu. Kementerian Pertahanan Indonesia memang masih menjadi pasar terbesar PT DI. Sekitar 80 persen penjualan pesawat dan helikopter PT DI adalah pesanan Kementerian Pertahanan. Meski demikian PT DI juga terus berupaya mengembangkan sayap dengan penjualan ke luar negeri. Sejauh ini produk PT DI yang paling diminati pasar luar negeri adalah CN-235 dan KASA-212I. Produk utama kita CN-235. Karena kita adalah TC holder dari CN-235. CN-235 dengan uniqueness, ya ramp door dan lain-lainnya, dan kapabilitas. Masih cukup tinggi demandnya itu ya. Jadi kita ada pasar di Afrika, di Timur Tengah. Kalau yang namanya Malaysia, Thailand, dan juga mudah-mudahan Filipina kita bisa masuk. Itu adalah kita bilang traditional customer kita. Sebenarnya pasar pesawat ringan dan menengah masih terbuka lebar. PT DI sudah seharusnya fokus dan mengembangkan produk di segmen pasar ini. Selain tentunya meningkatkan profesionalitas dengan mengurangi berbagai keterlambatan pengiriman yang bisa berunjung denda. Iwan Hermawan, Bandung.